Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Trident TV AS Roma dihadapkan situasi tidak mudah ketika mereka masih memiliki pekerjaan rumah di lini belakang musim ini cederanya Chris Molin dan belum tune innya Evan Dika terlebih Evan Dika harus absen di bulan Januari mendatang karena harus bermain di Biala Afrika oleh karena itu manajemen AS Roma berusaha untuk mencari pengganti Dika di bulan Januari mendatang Moreno telah meminta klubnya untuk mencari pengganti sementara menjelang jendela transfer bulan Januari tentu saja ini menjadi tugas yang tidak mudah bagi Gialorosi menurut laporan dari tutosport AS Roma masih harus mematuhi kesepakatan dengan Juveva yang berarti mereka hanya dapat mempertimbangkan opsi dengan biaya rendah salah satu nama yang muncul adalah Eric Dyer dari Tottenham Hotspur Eric Dyer bisa menjadi pilihan yang menarik untuk mengisi kekosokan di lini belakang AS Roma Gialorosi kabarnya telah memulai pencarian untuk pengganti Dika terutama mengingat kondisi fisik yang belum pasti dari pemain seperti Chris Molling dan Diego Liorente di sisi lain masa depan Jose Mourinho yang belum jelas juga menghambat manuver Roma di pursa transfer masa depan Mourinho belum jelas ini menjadi pengaruh daya tarik pemain untuk mau bergabung dengan Roma salah satu pemain itu adalah Beck Genoa, Radu Dragusin pihak Dragusin menolak pinangan Roma karena mereka menganggap AS Roma bukan tim besar Dragusin harusnya bermain untuk tim yang lebih besar dari Roma seperti Chelsea atau Manchester United pihak Dragusin juga menilai sosok Jose Mourinho sebagai bahan pertimbangan namun masa depan Mourinho di AS Roma yang belum jelas sehingga faktor tersebut memperkuat pihak Dragusin untuk menolak pinangan AS Roma terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh